Intro Kita sambut ini dia Hanif dan Aida Assalamualaikum Salam para metode berkatu Hanif ini berasal dari Banjarmasin Usianya 7 tahun hafalannya 5 jus Kemudian disini ada Aida Dari Ternate usianya juga 7 tahun Hapalannya 19 jus Boleh tepuk tangan sepatu ke mereka Aida, Hanif Kak Irfan mau ngajak kalian ke kapal Nabi Nuh Naik perahu Kak Irfan sini Ini perahunya bulat Ayo sini Ayo cepet naik 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 Wah goyang 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 Oke goyang dong Kita akan ketemu dengan kapal Nabi Nuh Ada disana Wah ada kambing itu domba sama singa Sudah dikasih silang Sekarang Kak Irfan minta Hanif dulu Mau pilih binatang apa? Jerapah Apa? Jerapah Jerapah Oke kita buka Jerapah Al-Insan ayat 1 Oke Hanif kamu sudah siap? Insya Allah siap Insya Allah Hanif sudah siap Silakan Hanif A'udhu billahi minash shaitanir wajim Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Inna khalqna linsan min nuqafatin amshadin nabatalih Faja'alnaahu sami'an basi'an basi'an Inna hadainahu sabi'an imma shakiran wa imma kafura Inna a'atadna lil kafirin salasila wa aghlala wa sa'ira Inna al-abrara yashrabun min kaksin kan mizajuha kafura Ayna yashrabu biha abadullahi yufajirunaha tafjira Yufuun bin nazri wa yakhafuun Wa yakhafuun yawman kana syarruhu mustatira Hasbun Sadaqallahul azim Allahumarhamnabhi al-Qur'an Hanif Banjarmasir Oke Hanif ayo sini Nif Sini Oke kita lanjutkan lagi perjalanan ya Ayo goyang lagi goyang lagi goyang Oke kita akan ketemu lagi dengan kapal nabino Tuh Sekarang untuk Aida Aida pilih binatang apa Sapi Sapi Betul Kalau mau idul fitri sapi sama domba Tenang ayam yang deg-degan Mau idul adha baru mereka yang deg-degan ya Oke sapi di muka Sapi al-anam Dari ayat satu ya Untuk Aida sudah siap Insya Allah Siap Insya Allah Aida sudah siap Silakan Aida Alhamdulillah 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 وهو الله في السماوات وفي الهر يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها مُعرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فتوب يأتيهم أنباء ما كانوا به يستعزئون حسنًا الله مرحباً بالقرآن أيضا Ternate وليسرى lagi تبكتون تبكتون وليسmäß كليه وليس كذباً مرحباً سيلا نعم لرئك Hanif, saya lihat kemampuan nafasnya luar biasa. Jadi seumur Hanif, tapi masih mampu membaca ayat yang cukup panjang dengan menyempurnakan tejwid, itu sudah cukup luar biasa. Hanif, tingkatkan jumlah hafalannya, kemampuan kamu sudah bagus. Terus, perhatikan huruf lam, jauh lebih tipis. Santai ketika membaca, lebih relaks, lebih santai. Supaya tidak merasa terbeban atau merasa berat, merasa cepat capek. Menurut saya, kalau Hanif diberikan kesempatan membaca satu halaman, mungkin di akhir halaman sudah rem. Jadi tetap relaks, santai, tidak ada beban, jangan merasa takut. Anda harus berani kerana bacaan kamu bagus, tejwidnya bagus, nafasnya pun bagus. Mudah-mudahan Hanif lebih baik lagi. InsyaAllah. Saya lihat Aida, memang jumlah hafalannya banyak. Tejwidnya bagus, bacaannya indah. Sayang sekali kemampuan nafas. Jangankan satu ayat, separuh ayat saja tidak mampu untuk disisaikan. Latihan menahan nafas. Setiap bacaan, kamu harus pertama ambil nafas yang panjang sebelum membaca. Ketika membaca ayatnya, jangan terlalu banyak buang udara dari mulut. Jadi, Sambil membaca, tapi tenaganya kehabisan duluan. Belum dia selesai separuh ayat, dia sudah kehabisan. Belajar bagaimana dipimpin oleh orang tua, agar dia mampu mempertahankan nafas sambil baca. Kalau boleh, ini salah satu cara latihan. Kalau boleh, latihan tahan nafas, tapi baca. Contoh, A'udhu billahi minash syaitanir. Jangan nafas, tapi tahan. Nafas ini tahan, tapi ucapannya dan baca ini bisa keluar. Walaupun ada dipertahankan nafas, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sampai punya kemampuan untuk terbiasa, bisa mengucapkan huruf, tambah membutuhkan tenaga yang banyak yang dikeluarkan. A'udhu billahi minash syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kalau pun habis al-rajim, jangan ambil nafas. Lanjut lagi, bismillah, masih menahan nafas. Mungkin awal pertama, yang kedua masih belum bisa, agak capek atau apa, tidak apa-apa. Ini kan latihan. Ditingkatkan, ditingkatkan, ditingkatkan. Supaya apa? Karena jumlah hafalannya, tajwidnya, suaranya, sayang sekali kalau terganggu dengan gara-gara nafas. Mudah-mudahan dengan ini, biar lebih luar biasa. Amin, insya Allah. Terima kasih, Sila Jaber, masukannya. Berarti kamu harus tambah hafalan, kamu tambah, tahan nafasnya ya. Oke. Kanabila. Baik, yang pertama, bismillahirrahmanirrahim untuk Hanif. Yang pertama, di kalimat medhkura. Jadi, huruf dal ini termasuk huruf yang lentur, atau dia memiliki sifat rakhawa. Jadi, dengan medhkura. Bukan syidda, bukan keras hurufnya. Tapi, hurufnya dilentur. Melhkura. Yang kedua, ketika berhenti di situ, jangan tambah hamzah. Kura. Enggak, jangan. Karena tadi ada di beberapa kalimat, yang di ujung kata. Jirah, gafurah. Jangan direm dengan hamzah. Coba lagi. Bisa ujung lidah juga. Melh. Melh. Ujung lidah. Cipis. Lebih deket. Coba diantara. Saya lebih leber diantara. Saya dan juga kanabila. Lidahnya jangan terlalu lebar. Jadi, di... Apa namanya, dilancipin. Iya, seperti itu. Di komentarnya. Tos dulu sama Syali. Lihatlah. Tangannya Syali. Besar banget. Coba-coba. Tos dulu banget ya. Bulidah ini sudah dikeluar. Iya. Oh, bersyukur nih. Kamu didampingi langsung oleh dua masternya nih. Sudah cukup? Satu lagi. Satu lagi. Tadi ketika melafalkan huruf hamzah sama Ain. Coba. Inna a'atadna. Inna a'atadna. Nilka'firina salah sila wa awla lawa sa'ira. Baik. Hamzah yang dikalimat a'atadna, dia jadi korban. Di antara mat yang panjang sama huruf Ain yang sukun. Jadi, tidak jelas. Inna a'atadna. Enggak. Inna a'atadna. Jadi, ditegaskan huruf hamzah. Maka, supaya lebih jelas lagi. Ulang lagi. Inna a'atadna. Hamzah baru Ain. Inna a'atadna. Nilka'firina salah sila wa awla lawa sa'ira. Ahsan. Mantapin. Mantapin. Oke. Mantap. Sudah untuk Hanif? Sudah sukun Hanif. Bagaimana untuk Aida? Untuk Aida, Masya Allah. Makin kesini, makin membaik penampilannya. Sudah banyak belajar dari komentar-komentar yang sebelumnya. Tapi ingat, berarti nafasnya harus ditambah lagi ya. Iya. Oke. Silahkan, Nabi. Hanif membaca surah Al-Insan. Allah mengingatkan manusia. Supaya tahu diri. Dalam soal Al-Insan, Allah mengingatkan. Wahai manusia, kamu ini tadinya tidak ada. Tapi aku mengadakanmu. Lam yakun syai'am madhukura. Kamu tidak disebut nama kamu. Kamu tidak ada apa-apanya. Lam yakun syai'am madhukura. Harus tahu diri manusia. Setelah itu, Allah subhanahu wa ta'ala memproses manusia ini dari nutfah. Di sini Allah sebutkan, Min nutfatin amsad. Inna khalaqna l'insana min nutfatin amsyad. Dari nutfah, dari air mani. Air mani ini hina. Tiba-tiba jadi manusia. Punya mata, punya telinga. Lalu sombong. Perhatikan kata Allah. Nah betalihi. Kami uji kamu. Dengan apa? Aku beri pendengaran. Aku beri mata. Ini ujian. Kita bisa mendengar ujian. Bisa melihat ujian. Supaya tahu diri. Eh ternyata. Begitu jadi manusia. Manusia terbagi dua. Ada yang kafir. Ada yang mu'min. Allah ceritakan di sini bahwa. Yang kafir masuk neraka. Inna a'atadna lil kafirina salasila wa aglalau wa sa'ira. Yang kafir masuk neraka. Yang mu'min masuk surga. Allah tegas. Tidak ada basa-basi. Saudaraku. Ayo jadi manusia yang tahu diri. Kita diberi akal oleh Allah. Supaya tahu diri. Ini halal. Ini haram. Jangan meluang Allah. Terima kasih tepuk tangan untuk para dewan juru kita yang luar biasa ini. Hanif. Alhamdulillah. Keren. Akhirnya kita ngobrol dulu ya. Hanif ucapkan salam. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila tepuk tangan untuk Hanif. Terima kasih telah menonton.